Dengan ini kita ucapkan bismillah bersama-sama untuk memperjuangkan, untuk menyuarakan kegelisahan penderitaan kita yang kita rasakan selama ini ke kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah gitu atuh, nggak jawab. Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Salam sejahtera buat kita semua di tengah terik matahari, kita masih tetap harus turun ke jalan kawan-kawan. Ini berarti kondisi bangsa kita tidak baik-baik saja. Karena hanya pejabat yang edan, yang gila, yang membiarkan rakyatnya sampai kepanasan seperti ini kawan-kawan. Kalau mereka bisa berpikir sebagai layaknya wujud manusia, yakin peristiwa ini kita datang disini tidak akan pernah terjadi kawan-kawan. Tapi apalangnya dikata inilah yang terjadi kawan-kawan. Kawan-kawan, Permenda 8 tahun 2024, saya yakin tidak tiba-tiba saja datang kawan-kawan. Saya yakin, pasti ada latar belakangnya, kenapa itu bisa keluar kawan-kawan. Kawan-kawan di daerah atau siapapun, kawan-kawan bisa cek di rancangan pembangunan jangka panjang nasional. Dan di rancangan pembangunan jangka panjang daerah, kota, kabupaten, provinsi, kota, kabupaten, daerah masing-masing. Di situ ada kata kunci, nusantara, maju dan berkelanjutan. Kata kunci itu harus diadopsi mulai dari pusat sampai ke daerah. Itu kata kunci kawan-kawan. Jadi kalau daerah tidak mengikuti kata kunci itu, ya jangan diharap pusat akan melenggang kawan-kawan. Kata kuncinya, nusantara, maju dan berkelanjutan. Pertanyaannya selanjutnya, siapa itu yang akan maju, siapa juga yang akan berkelanjutan di Republik ini kawan-kawan. Untuk siapa yang maju, siapa yang berkelanjutan secara kasap mata kita bisa lihat. Keluarga dan dinastinya Jokowi hari ini kawan-kawan. Lalu siapa lagi kawan-kawan. Kawan-kawan bisa cek. Indonesia mempunyai mimpi besar. 2045 Indonesia itu emas. Dengan bonus demografi yang puncaknya pada saat itu kawan-kawan. Sudah dihitung. Nah hari ini nampaknya yang akan berkelanjutan adalah Cina. Kekuasaan Cina yang ada di Indonesia kawan-kawan. Dan dia melalui apa? Melalui dinastinya Jokowi kawan-kawan. Ini terbukti. Begitu mudahnya Permendag 8 muncul. Dan itu yang berdominasi adalah produk-produk impor dari Cina kawan-kawan. Kawan-kawan yang namanya impor ilegal sebelum ada Permendag. Itu dunia tekstil dan garmen. Impor ilegal itu sudah kelimpungan kawan-kawan. Itu menjadi keluhan para pengusaha. Karena barang jadi dari Cina masuk begitu mudah kawan-kawan. Walaupun pada saat itu legal. Dan ilegal bisa dikatakan terbatas kawan-kawan. Tetapi hari ini sebelum Permendag ditetapkan itu kontainer sudah antri di Tanjung Priuk kawan-kawan. Itu artinya Permendag ini betul-betul direncanakan secara serius kawan-kawan. Jadi jangan dianggap tiba-tiba datang itu tidak kawan-kawan. Saya yakin itu. Hari ini kita turun lagi ke jalan. Menolak Permendag. Tetapi pemerintah dengan tegas tidak akan merubah Permendag itu. Itu artinya bisa kita lihat. Pengusaha lokal itu keberatan dengan Permendag. Rakyatnya, buruhnya keberatan dengan Permendag. Pertanyaan selanjutnya. Siapa sebenarnya yang senang dengan Permendag itu lahir kawan-kawan? Bisa dilihat kawan. Siapa yang senang? Karena puncak bonus demografi Indonesia itu tahun Emas 2045. Puncak penduduk yang luar biasa. Jangan-jangan pemerintah Jokowi dengan dinastinya hari ini Indonesia hanya akan dijadikan marketnya pengusaha-pengusaha asing kawan-kawan. Ini jangan dianggap remeh kawan-kawan. Kalau Indonesia merdeka 17 Agustus 2024. Yang ke-79, betul nggak kita merdeka hari ini dengan Indonesia yang raya? Di mana kata raya? Para pejuang itu tidak sembarangan menggunakan kata raya, mengandung filosofi dan keyakinan yang bulat. Bahwa Indonesia memang betul-betul bisa raya kawan-kawan. Tetapi faktanya hari ini, yang raya adalah koruptor, korupsi kawan-kawan. Kan pelanggaran hukum di mana-mana. Kan miris kawan-kawan. Ini tidak lepas juga dari krisis kedaulatan yang ada di Republik ini. Wukti krisis kedaulatan. Disahkannya Undang-Undang Onibus Law penguasaan tanah 90 tahun dan penguasaan tanah di IKN 150 tahun. 190 tahun. Ini krisis kedaulatan. Kedaulatan itu salah satu simbolnya adalah penguasaan tanah. Tapi berdapat begitu mudahnya tanah diberikan kepada asing. Coba siapa nih yang paling depan, paling getol tentang kedaulatan NKRI, harga mati, kalau bukan TNI dan Mori. Sekarang di mana kalian berada ketika ini terjadi? Berani nggak bersuara? Sebagai anak bangsa, berani nggak bersuara? Sebagai wujud manusia yang merdeka, berani nggak bersuara? Pertanyakan itu kepada Nurani Anda sendiri. Layak nggak saya tinggal di Indonesia sebagai yang mempunyai kekuatan, yang punya kebijakan, tetapi kondisi hari ini terburuk, kawan-kawan. Jadi jangan dianggap permes kondisi buruk hari ini, kawan-kawan. Kalau kita tidak krisis kedaulatan, Presiden Jokowi 2022 sudah mempunyai program yang bagus. Dia dari Solo ke Jakarta ini naik SMK, kawan-kawan. Naik mobil karya anak SMK, kalau kita tidak krisis kedaulatan, itu bisa diproduk sampai dengan hari ini. Faktanya apa? Mobil listrik SMK ditenggelamkan, muling masuk ke Indonesia. Itu artinya apa yang disampaikan oleh Jokowi, cintailah produk dalam negeri, itu adalah omong kosong, tai anjing. Ini, fakta kawan-kawan. Kalau kita tidak mengalami krisis kedaulatan, itu semua tidak akan pernah terjadi, dan permendat sebagai puncak importer asing masuk ke sini tidak akan pernah terjadi, kawan-kawan. Karena apa? Karena pemerintah yang raya, pemerintah yang bergaulat semaksimal mungkin harus melindungi kedaulatan dan kepentingan warga negaranya. Kawan-kawan, tahu enggak? Kenapa Amerika bertahan di seperang di Timur Tengah? Itu untuk kepentingan nasionalnya. Kenapa China menghajar semua negara-negara berkembang? Itu untuk kepentingan warga negaranya. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia begitu mudah memberikan kebijakan-kebijakan kepada asing? Untuk siapa? Kalau warga negaranya tidak pernah dilindungi, dawan-dawan. Ini pemimpin edan ini hari ini, kawan-kawan. Maka bagi piang-piang yang masih waras, paling tidak dalam hati Anda berkata, ini sudah kondisi yang tidak benar. Itu kawan-kawan yang harus kita perjuangkan hari ini. Kalau soal buruh, upahnya lagi itu soal teknis, kawan-kawan. Tapi soal prinsip kita hari ini, bagaimana kedaulatan di Republik ini telah diinjak-injak oleh pemerintahnya sendiri. Sehingga proteksi-proteksi yang harusnya diberikan terhadap warga negaranya itu hilang saat ini, kawan-kawan. Kalau tidak percaya, bahasa saya tadi, bahwa rancangan pembangunan jangka panjang nasional itu adalah kata Nusantara, ada maju dan berkelanjutan silahkan cek di pemerintahnya masing-masing. Itu harus, kawan-kawan, harus itu, kawan-kawan, sebagai kata kunci. Mending kalau memang betul 2045 itu Indonesia itu emas, dan rakyat kita lah yang akan menjadi emasnya, tetapi naga-naganya itu tidak akan mungkin, ataupun sulit kalau kebijakan-kebijakannya seperti ini, kawan-kawan. Kebijakan-kebijakannya tidak mengarah kita ke emas. Justru, kekuasaan dinasti, koruptor di mana-mana, pelanggaran hukum di mana-mana, kawan-kawan. Pelanggaran hukum bukan dilanggar oleh rakyat sipil. Kalau rakyat sipil melanggar itu pidana atau pelanggaran administrasi. Tetapi pelanggaran ini dilakukan dengan melalui melegalkan undang-undang yang tidak sama sekali berpihak terhadap rakyatnya, apalagi kaum buruh, kawan-kawan. Ini kondisi yang sangat luar biasa, yang harus kita selamatkan segera, kawan-kawan. Jadi hari ini, kalau masih ada para pemimpin-pemimpin yang tidak peduli keberlangsungan hidup kita di Republik ini, jangan-jangan benar yang akan dikatakan, yang sudah dikatakan oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih bahwa Indonesia di 2030 itu akan bubar, kawan-kawan. Jangan-jangan benar itu. Proses bubarnya itu, ini sudah menuju ke proses bubar, kawan-kawan. Karena perlindungan untuk warga negara itu tidak ada. Proteksi-proteksi pengusaha-pengusaha lokal itu tidak ada, kawan-kawan. Coba bayangkan, Permendak itu pertama yang akan mati adalah UMKM. Itu konveksi-konveksi di rumah-rumah. Yang karyawannya itu 10, 15, 94. Itu akan hilang, kawan-kawan. Karena harus bersaing dengan negara. Sipil dibiarkan bertarung dengan negara-negara lain. Jadi negara Indonesia tidak melindungi warga negaranya. Baru kemudian perusahaan-perusahaan yang menengah kemudian atas akan tumbang dan terjadilah pengangguran yang tinggi. Sementara dijawab dengan janji saya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Orang kondisi sudah terpuruk, dijawab dengan janji. Ini kondisi yang sangat luar biasa, kawan-kawan. Yang harus diselamatkan. KBMI hari ini turun ke jalan untuk tetap menyuarakan bahwa kondisi ini harus diselamatkan. Karena kita memang tidak mempunyai kemampuan menentukan kebijakan. Tetapi kita sebagai masyarakat sipil yang mempunyai hak mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan. Harusnya kontrol itu ada di DPR. Tetapi faktanya DPR, legislatif, dan pemerintah hari ini setali tiga uang, kawan-kawan. Sama-sama tidak peduli. Kita bukti undang-undang Omnibus Law melenggang begitu mudah, kawan-kawan. Peraturan-peraturan yang lain melenggang begitu mudah. Sementara rakyat tidak pernah ada yang memikirkan. Sekalipun ada yang memikirkan, itu hanya dijadikan alasan. Dengan alasan pembenaran untuk rakyat, bentuk rakyat. Tetapi rakyat menjerit di mana-mana hari ini, kawan-kawan. Maka hari ini kita datang ke kantor permendan. Tadi oleh orator sebelumnya dikatakan sampai dengan kata-kata yang agak kurang bagus. Tetapi memang betul, kawan-kawan. Pejabat hari ini, kalau kita menyampaikan secara normatif, tidak didengar. Tapi kalau dihujat, dianggap kita tidak toleran. Kan lucu, kawan-kawan. Jadi harus bagaimana kepada pejabat ini kita ngomong. Sekali lagi, walaupun kita sedikit, tetap semangat itu menjadi modal. Untuk tetap kita memperjuangkan kondisi-kondisi bangsa yang terburuk kita hari ini, kawan-kawan. Peringatan 17 Agustus 2024, minggu depan hari Sabtu, mudah-mudahan. Mereka orang Sundama menjadi pepelinglah. Menjadi ingatan bagi seluruh pejabat yang ada di Republik ini. Agar ingat kepada jati diri bangsa kita. Bahwa Indonesia merdeka bukan diberi oleh bangsa asing. Tetapi diperjuangkan oleh para pejuang kita. Sampai dengan titik darah penghabisan. Bahkan Wagerodul Subraman menyatakan, Indonesia yang raya. Itu betul-betul dengan kemerdekaan. Merdeka adalah tidak ada lagi keterburukan. Tidak ada lagi kemiskinan. Sehingga rakyat itu betul-betul bisa merasakan kesejahteraannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Luar biasa Bung Iman dari SBSI 92. Oke kawan-kawan. Kita akan bakar lagi semangat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.